Halo teman-teman semua apa kabar dimanapun teman-teman berada hari ini saya doakan semoga kita semua pada sehat-sehat di hari Sabtu lalu saya ada share itu analisa untuk pair GBP USD dimana di video tersebut kita dapat disini adanya set up by dimana harga masih belum masuk ke zone entry 161 teman-teman nah jadi di video tersebut juga kita analisa bahwa disini ada cat pattern yang namanya bullish inverted heat and solder teman-teman oke jadi kita coba bahas kita akan gambarkan sebentar untuk heat and soldernya nah ini teman-teman jadi kalau kita ketemu momen seperti ini memang tadinya point entry nya kita harus menunggu di area bahu kiri ini teman-teman nah kita harus menunggu di area ini dimana harga kan masuk ke zone ini ketika sedang naik lalu turun disinilah kita open by ya memang disini tidak berhasil break setidaknya kita masih dapat sekitar 75 pips teman-teman nah jadi kita perhatikan harga tetap rejection dari zone ini rejection lalu ketika masuk lagi ke zone bahu kanan ini tetap harga rejection ke atas teman-teman dan area ini juga tidak berhasil break harga masuk lagi sekarang ke zone bahu kanan ini nah jadi selama area zone ini belum berhasil break maka kita masih bisa open posisi teman-teman nah dimana kita ketahui inilah zone entry kita untuk open posisi by menggunakan cat pattern bullish inverted heat and solder ini nah jadi kita bisa open disini karena harga sudah masuk ke zone entry yang sebenarnya kita akan open sebanyak 10 layar ini adalah momen teman-teman jangan sampai kita sia-siakan momen sebagus ini satu layar lagi ya oke selesai nah jadi selama area bahu kiri ini tidak berhasil break maka harga tidak akan bisa teman-teman untuk melakukan penurunan jadi harga ini bakal terjadi status area di zone bahu kanan ini tetapi ketika dia berhasil break ke atas maka harga akan melanjutkan kenaikan nah jadi dari mana kita ketahui bahwa harga ini tidak akan mampu untuk closing atau nge-break zone bahu kiri kita lihat teman-teman disini juga kita ada pendukung dimana disini ada demand area yang masih fresh jadi ini adalah kekuatan kita ataupun yang bisa kita gunakan untuk melakukan open posisi teman-teman karena ini satu level dengan area bahu kiri ini jadi bisa kita manfaatkan zone ini untuk open posisi dimana harga dipastikan akar rejection teman-teman kita akan lihat ini ini harga pasti akar rejection nah jadi untuk mengambil TP kita bisa ambil area terdekat dimana area terdekat disini ada resisten teman-teman resisten ini masih fresh dan kita boleh ambil take profit di zone ini ini sudah sangat cukup banyak untuk bermain scalping teman-teman nah sampai ke 30 pips ini sudah oke ya kita ambil di 30 pips saja untuk scalping 30 25 pips itu bagus teman-teman nah makanya kalau turun lagi nanti kita akan habisi disini kita akan bantai kita akan tambah lagi ya ini momen jangan sampai disiasiakan nah sekarang harga sudah mengalami rejection ya oke kita langsung pasang aja untuk take profitnya teman-teman kalau full margin pun di posisi seperti ini tidak terlalu takut teman-teman ini masih oke setupnya masih valid oke langsung aja kita entry disini TP ini area 30 pips ya oke selesai yang tadinya kita mau open hanya 10 layer sekarang ini sudah lebih dari 10 layer tapi ini karena momennya bagus sayang untuk disiasiakan teman-teman nah jadi ini yang perlu juga untuk teman-teman kuasai area area zone snd teman-teman karena snd ini bisa kita gunakan sebagai area pendukung adanya setup seperti ini nah jadi dari mana kita ketahui juga untuk adanya yang namanya disini chart pattern itu wajib kita hapalkan teman-teman di google ada banyak tuh teman-teman tinggal searching aja bentuk-bentuk chart pattern di forex nanti akan keluar jadi kita tinggal mengapalkan bentuknya aja nah ketika muncul di market kita tinggal eksekusi teman-teman jadi ini sangat simple ya oke untuk hasilnya nanti kita akan lihat sama-sama a few moments later kita cek disini teman-teman harga sudah naik tadinya hampir mengenai take profit ya tapi tidak berhasil eh masuk ke tp sedikit lagi ya dimana disini kan ada jarak ya eh spritnya sedikit melebar jadi tidak eh mengenai tp ya untuk itu saya akan close beberapa layer ini dan saya hanya hot beberapa aja teman-teman ini juga sudah lebih dari cukup ya untuk trading scalping oke 5 layer ini akan saya hot tetapi untuk hold position jangan pernah lupa untuk pasang SL profit teman-teman oke selesai saya setting SL profitnya oke teman-teman disini kita kembali lagi cek untuk 5 layer ini sudah terkena SL profit teman-teman jadi itulah gunanya kita pasang SL profit walaupun hasilnya kecil ya tapi tidak close teman-teman nah disini kita lihat harga setelah rejection langsung drop jadi kalau nanti dia berhasil eh close body dibawah daripada garis ini maka harga berpotensi akan turun teman-teman nah untuk penurunannya kita boleh lihat ini area zone yang akan dikejarnya dan kita juga lihat untuk zone ini masih fresh dan ketika nanti harga masuk ke zone ini pasti ada respon teman-teman sama halnya dengan zone yang kita pakai ini tadi ketika harga pertama kali masuk harga langsung rejection lalu turun lagi teman-teman kira-kira nanti juga zone ini seperti itu nah kalau ini berhasil break maka harga berpotensi akan membuat lower low yang baru setelah ini oke teman-teman jadi itu aja untuk video kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua terima kasih salam profit dan tetap semangat selamat menikmati